Untungnya, seluruh Tentousan Herb Hall dilindungi oleh sebuah formasi. Kalau tidak, serangan ini akan membelah Tentousan Herb Hall menjadi dua. Pria bermartabat, Blue Diblet Monarch, juga mengerutkan kening. Dia awalnya mendiskusikan kerjasama dengan Raja Pedang Logam untuk menyerang gunung spiritual bersama-sama. Ada banyak tumbuhan spiritual di pegunungan itu, dan satu atau dua di antaranya telah punah. Jika mereka bisa menyerangnya, kekuatan Tentousan Herb Hall akan meningkat. Namun, ada banyak setan di pegunungan itu. Jadi, kedua belah pihak ingin bekerjasama. Sekarang mereka baru saja mencapai kesepakatan, putra pihak lain terluka di Tentousan Herb Hall. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik, ia tahu akan berdampak pada kerjasama. Wajah Raja Pedang berdarah langsung menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka lupa aturan Tentousan Herb Hall? Siapa yang berani menyerang di sini? Suaranya sangat dingin. Lampu pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara, memancarkan aura berdarah yang mengerikan. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Satu orang langsung berlutut di tanah. Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura yang menakutkan. Namun, dibandingkan dengan Blue Deep Blade Monarch, dia jauh lebih lemah. Dia adalah kapten penjaga yang bertanggung jawab atas keselamatan Balai 10.000 Ramuan. Saat ini, dia berlutut di tanah, gemetar. Tenanglah, kata Raja dengan suara bergetar. Raja Pedang berdarah berkata dengan dingin. Pergi dan klarifikasi masalahnya. Bawa orang yang menyerang ke sini untuk ditangani oleh Saudara Jin. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu setengah jam, jangan kembali. Pada akhirnya, ruangan itu hancur oleh cahaya pedang berwarna darah. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Pria berarmor hitam itu buru-buru meninggalkan Aula Utama. Di luar, Wan Gang, Hai Yue, dan yang lainnya masih berjalan-jalan. Mereka tidak takut sama sekali. Ini karena Wan Gang mengatakan bahwa tidak ada yang berani menyerang di Tentousan Herb Hall. Selain itu, dia adalah tamu terhormat di Tentousan Herb Hall. Dia pasti akan memihak mereka. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang berani menyerang, mereka akan ditekan. Orang terkuat di balik Balai 10.000 Ramuan bukanlah Nyonya Hua, melainkan seorang ahli bernama Raja Pedang Berdarah. Dengan adanya Blue Diblet Monarch, tidak ada seorang pun yang berani berperilaku kejam di Tentousan Herb Hall. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, lebih dari selusin pembudidaya berbaju besi hitam masuk dari segala arah Aula. Ekspresi mereka dingin dan mematikan saat mereka berjalan di kejauhan. Melihat pemandangan ini, para seniman bela diri di Aula terkejut dan mundur satu demi satu. Wan Gang, Tuan Mudasen, dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tim Black Armor dimobilisasi? Tim Black Armor adalah penegak hukum di Tentousan Herb Hall. Mungkinkah karena apa yang baru saja terjadi? Memikirkan hal ini, Hai Yue, Tuan Mudasen, dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. Siapa yang baru saja melakukannya? Tentara lapis baja hitam mendekati Wan Gang dan bertanya dengan dingin. Semuanya, ini adalah kesalahpahaman. Saya Wan Gang, tamu terhormat di Tentousan Herb Hall Anda. Wan Gang tersenyum dan berkata. Menurutnya, orang-orang ini pasti akan memberinya wajah, seperti adegan sebelumnya. Tapi kali ini, dia tercengang. Saya tidak peduli apakah Anda Wan Gang atau Kian Gang. Izinkan saya bertanya, siapa yang baru saja melakukannya? Apa? Wan Gang tercengang saat mendengar itu. Hai Yue, Tuan Mudasen, dan yang lainnya juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini menolak memberi mereka muka. Wajah Wan Gang juga menjadi gelap. Merasakan bisikan di sekelilingnya, dia sangat marah hingga dia sedikit gemetar. Dia berstatus bangsawan dan memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan ketika dia datang ke Tentousan Herb Hall, dia diperlakukan dengan hormat. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Namun, pihak lainnya adalah tim penegak hukum dari Tentousan Herb Hall. Dia tidak bisa dengan mudah memulai konflik dengan mereka. Jadi saat ini, dia menahan amarahnya. Tuan Mudasen juga berteriak dengan dingin, Ya, saya yang melakukannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda melakukannya? Maka itu mudah. Bawa dia pergi. Pria parubaya yang memimpin berteriak dengan dingin. Segera, empat tentara-tentara lapis baja hitam berdiri dan datang ke sisi Tuan Mudasen, mengelilinginya. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Tuan Mudasen berubah. Hai Yue dan yang lainnya juga berteriak. Wajah Wan Gang menjadi gelap. Mereka tidak hanya menolak untuk memberinya muka, tetapi mereka juga ingin mengambil orang-orang di sekitarnya. Sial, apakah mereka benar-benar mengira dia? Wan Gang, mudah ditindas. Berdengung. Dia berdiri lagi. Kalian mau ajak temanku kemana? Kemana? Tentu saja. Membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Anda berani secara terbuka menantang peraturan Tentousan Herphal. Anda harus memikirkan konsekuensinya jika Anda pindah ke sini. Suara dingin terdengar. Sial, memang pria sebelumnya yang berada di balik ini. Tuan Mudasen mengertakan gigi. Wan Gang juga mengerutkan kening. Tampaknya orang itu telah menyebarkan berita itu ke Tentousan Herphal. Namun, dia tidak takut. Karena dia adalah anggota keluarga Wan, dan dia juga murid jenius dari sekte Tiangang. Bahkan jika masalahnya sampai ke petinggi, balai sepuluh ribu ramuan harus memberinya muka. Jadi dia berkata dengan tenang, Saudara Sen, jangan melawan. Pergi dengan dia. Aku akan pergi bersamamu. Jangan khawatir. Denganku di sini, tidak akan ada masalah. Wan Gang memberinya tatapan meyakinkan. Aku akan pergi juga. Aku akan pergi juga. Hai Yue dan yang lainnya mengikuti. Melihat ini, Wan Gang dan Tuan Mudasen menjadi lebih percaya diri. Orang-orang ini bukanlah orang biasa. Salah satu dari mereka adalah murid dari keluarga besar. Dengan orang-orang ini bekerja sama, bahkan balai sepuluh ribu ramuan pun harus berhati-hati. Ayo pergi. Mari ikuti dan lihat apa yang mampu dilakukan anak itu. Dia sebenarnya berani menimbulkan masalah. Sial, jika aku melihatnya lagi, aku akan memenggal kepalanya. Tuan Mudasen berkata dengan kejam. Kelompok itu dengan bersemangat mengikuti tentara lapis bajah hitam dan pergi. Fang Hao menghela nafas dan mengikuti. Karena sekarang dia tidak bisa pergi meski dia menginginkannya. Tentara lapis bajah hitam ini mengawasinya dengan ketat. Rombongan berjalan menuju aula utama yang megah. Di sisi lain, Lin Xuan telah selesai memeriksa semua tanaman obat. Semuanya nyata, dan semuanya berusia lebih dari 5 ribu tahun. Bahkan ada 5 tumbuhan berumur 6 ribu tahun dan 3 tumbuhan berumur 7 ribu tahun. Saya akan mengambil semuanya. Sebutkan harga. Lin Xuan berkata dengan tenang. Anda akan mengambil semuanya. Tria parubaya dan yang lebih tua tercengang. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Semua tumbuhan di sini berumur lebih dari 5 ribu tahun. Salah satu dari mereka akan dijual dengan harga setinggi langit. Jangan banyak bicara. Bahkan keluarga besar pun tidak akan mampu membelinya dalam waktu sesingkat itu. Siapa anak di depan mereka ini? Beraninya dia mengucapkan kata-kata sebesar itu. Tuan muda, apakah Anda yakin menginginkannya? Orang tua itu bertanya dengan suara rendah. Sebelumnya, Lin Xuan melihat trik kecil mereka sekilas. Mereka tahu bahwa pemuda ini jelas tidak sederhana. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabuh. Kemungkinan besar orang tersebut memiliki latar belakang misterius dan mampu membelinya. Tentousan Herphol tidak mampu menyinggung orang seperti itu. Tentu saja, Lin Xuan mengangguk. Hal ini terlalu penting. Kami tidak bisa memutuskan. Bagaimana kalau begini, saya akan membawa Anda menemui Nyonya Hua kami? Tuan muda, silakan lewat sini. Saat mereka berbicara, pria parubaya dan tetua menyimpan tanaman herbal di cincin penyimpanan mereka dan memimpin jalan. Lin Xuan sedikit mengangguk dan mengikuti mereka. Dia tahu bahwa kedua orang ini tidak dapat mengambil keputusan. 3.112 Di depan mereka, Diaken dan penatua parubaya tidak khawatir selama pihak lain berani bercanda dengan mereka. Apa yang menunggu pihak lain adalah siksaan yang sangat berat. Keduanya membawa Lin Xuan dan berjalan menuju aula utama yang mempesona. Suasana di aula utama yang mempesona sangatlah berat, seolah-olah ada ratusan ribu gunung yang berputar-putar di udara. Tekanan tersebut membuat orang-orang tersebut sulit bernapas. Para pelayan yang menemani mereka minum menggigil dan mundur ke samping. Semua ini karena satu orang, seorang pemuda berbaju ungu. Wajahnya pucat, dan lukanya telah sembuh. Tapi matanya sangat merah, seolah dia bisa memakan orang. Sial, orang itu ada di sini. Aku pasti akan merobeknya menjadi ribuan keping. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara dingin keluar dari mulutnya, menyebabkan suhu di aula utama turun. Di sampingnya, pria parubaya gemuk itu tersenyum seperti Buddha Maitreya, seolah dia tidak peduli sama sekali. Raja pedang berdarah di seberangnya tidak marah. Hal seperti itu telah terjadi di bawah pengawasannya, dan dialah yang ingin mengikatnya. Dia tidak akan membiarkan pelakunya pergi. Dia harus memberinya pelajaran yang kejam. Tidak peduli siapa orangnya, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di wilayahnya. Yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Begitu Raja Pedang berdarah marah, akan ada jutaan mayat dan ribuan mil darah. Retakan. Tiba-tiba, aula utama terbuka, dan sekelompok tentara armor hitam masuk, diikuti oleh beberapa sosok muda. Orang-orang ini mengenakan pakaian mewah, dan mereka adalah Wan Gang, Tuan Muda Sen, dan yang lainnya. Melihat orang-orang ini masuk, pemuda berbaju ungu langsung berdiri, dan ekspresinya menjadi sangat ganas. Di sini, musuhnya akhirnya ada di sini. Mari kita lihat bagaimana dia akan membunuh orang-orang ini. Apa? Itu orang itu. Itu dia. Tuan Muda Sen melihat pemuda berbaju ungu pada pandangan pertama. Seketika dia berteriak. Hai Yue, Wan Gang, dan yang lainnya juga menoleh. Tuan Muda Sen meraung. Nak, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu mengeluh tentang aku. Saat kita keluar nanti, lihat bagaimana aku akan membunuhmu. Bang. Saat dia selesai berbicara, suara rendah seperti guntur terdengar. Kemudian, Tuan Muda Sen memuntahkan darah dan terbang mundur. Separuh tubuhnya terinjak dan berubah menjadi kabut berdarah. Saudara Sen. Wan Gang meraung. Hai Yue, Yu Min, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. King King dan wanita berpakaian hitam juga pucat karena ketakutan. Para pemuda kebanggaan langit lainnya juga meraung. Sialan, beraninya kamu menyerang. Tahukah Anda siapa kami? Kalian semua sudah mati. Mereka telah mencapai kesuksesan di usia muda, dan dikelilingi oleh bintang-bintang. He Cheng menempatkan semua orang di dunia di matanya. Pada saat ini, setelah menerima pukulan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengaum? Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Pemuda berjubah ungu itu mencibir saat melihat pemandangan ini. Para ahli lainnya juga mengerutkan kening. Bukankah orang-orang ini terlalu sombong? Ini adalah wilayah dari Balai 10.000 Ramuan. Apakah mereka benar-benar mengira mereka adalah boneka? Memang benar, seorang penjaga lapis baja hitam di samping berkata dengan dingin. Apakah kalian semua memiliki status yang tinggi? Siapa di sini yang tidak lebih kuat darimu? Jika kalian berani memprovokasi Balai 10.000 Ramuan kami lagi, kami akan membunuh kalian semua. Suara ini mengguncang langit dan bumi. Niat membunuh yang mengerikan menembus sembilan langit. Dalam sekejap, Wan Gang, Hai Yue, dan yang lainnya bergidik saat wajah mereka memucat. Namun, masih ada beberapa orang yang mengertakan gigi dan berkata dengan enggan, kami tahu bahwa kami salah dalam mengambil tindakan. Kami melanggar aturan. Tapi kenapa anak itu bisa lolos begitu saja? Kita harus menghukumnya. Kita harus menghukum dia semua. Jika tidak, kami tidak akan menerimanya. Ya, aku tidak akan menerimanya. Tuan Mudasen juga meraung. Separuh tubuhnya yang patah sudah sembuh. Namun, darah di tubuhnya masih terlihat mencolok secara tidak normal. Dia adalah Tuan Muda Keluarga Sen. Dia juga merupakan kebanggaan Sekte Tiangang. Kapan dia pernah mengalami hal seperti itu? Oleh karena itu, dia meraung seperti orang gila. Dasar sekelompok anak muda yang ceroboh. Sampai sekarang, apakah kamu tidak tahu siapa yang kamu kalahkan? Kau menghajar tamu terhormat Raja Pedang Berdarah. Beraninya kamu memukuli tamu terhormat dari balai sepuluh ribu ramuan. Apakah kamu ingin mati? Kapten lapis baja hitam itu mendengus dingin dan meraung ke sembilan langit. Wan Gang dan yang lainnya langsung tercengang, dan ekspresi mereka sangat jelek. Tuan Mudasen sepertinya dicengkram lehernya, dan dia langsung terdiam. Jiwa mereka gemetar. Saat itulah, mereka akhirnya melihat pemandangan di sekitar mereka dengan jelas. Setiap orang yang hadir memiliki aura kuat yang bahkan lebih menakutkan daripada aura Wan Gang. Terutama dua orang yang duduk di sisi utara dan selatan. Aura mereka bahkan lebih mengerikan. Itu seperti gunung iblis yang membuat orang gemetar. Ketika mereka melihat pria yang mengesankan dan lautan darah di sekelilingnya, Wan Gang dan yang lainnya akhirnya hancur. Raja Pedang Berdarah Untuk dapat duduk dalam posisi seperti itu dan memiliki aura seperti itu di Aula 10.000 Ramuan, hanya bos sebenarnya dari Aula 10.000 Ramuan, Raja Pedang Berdarah. Kamu, kamu adalah Raja Pedang Berdarah. Suara Wan Gang bergetar, teman-teman di sekitarnya juga gemetar. Mereka semua pernah mendengar nama Raja Pedang Berdarah. Dia adalah Tuan Sejati. Dia jauh dari seseorang yang bisa dibandingkan dengan anak-anak muda yang sombong seperti mereka. Oleh karena itu, Wan Gang buru-buru meluruskan postur tubuhnya dan berkata dengan hormat, saya adalah murid keluarga Wan dari sekte Tiangang. Ini adalah kesalahpahaman. Saya harap Anda dapat menghadap sekte Tiangang dan keluarga Wan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diselah. Raja Pedang Berdarah duduk di sana dengan arogan dan berkata dengan suara rendah. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Anda melukai tamu terhormat saya di sini, dan Anda berani mengatakan itu salah paham. Juga, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu memintaku untuk memberikan wajahmu. Pada titik ini, lautan darah di sekitar mereka melonjak seperti dua naga darah. Mereka melingkari kehampaan dan menyelimuti Wan Gang dan yang lainnya. Merasakan aura berwarna darah yang meluap ini, Wan Gang, Hai Yue, dan orang-orang sombong di sekitarnya semuanya gemetar. Itu terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mereka tidak bisa menolaknya. Keponakan Jin, aku serahkan padamu untuk menangani orang-orang ini. Raja Pedang Berdarah mengabaikan Wan Gang dan yang lainnya. Sebaliknya, dia menatap pemuda berwajah pucat berbaju ungu. Mendengar ini, pemuda berpakaian ungu itu menyeringai. Terima kasih, Raja Pedang Berdarah. Dia berdiri dan berjalan ke arah Tuan Muda Sen dan yang lainnya sambil tersenyum sinis. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani memukulku, kamu tidak akan bisa keluar dari balai sepuluh ribu ramuan hari ini. Apa menurutmu aku hanya mempermainkanmu? Sekarang, kamu akhirnya ada di tanganku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Aku akan menyiksamu sampai mati sedikit demi sedikit. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Tuan Muda Sen, Wan Gang, dan orang-orang sombong lainnya. Wajah mereka pucat dan tidak sedap dipandang, seolah-olah mereka sedang diincar setan. Pemuda berpakaian ungu kemudian memandang Hai Yue, King King, dan wanita berpakaian hitam. Kamu gadis cantik, tentu saja aku harus menikmatimu. Jangan khawatir, selama kamu melayani Tuan Muda dengan baik, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan memberimu hadiah yang besar. Suara arogan terdengar, tapi tidak ada yang berbicara. Ini karena identitas pemuda berpakaian ungu itu tidak sederhana. Dia adalah putra Raja Pedang Logam. Dia secara alami berhak untuk menjadi sombong. 3.113 Hai Yue sangat takut hingga dia menjadi pucat. Yu Min sangat ketakutan hingga dia hampir kencing di celana. Wajah King King dan wanita berpakaian hitam itu menjadi gelap. King King mendengus. Saya dari keluarga King. Beraninya kamu menyentuhku. Itu benar. Saya juga dari keluarga Sen. Jika kamu menyentuhku, keluarga Sen tidak akan melepaskanmu. Semua keajaiban ini membesarkan keluarga mereka. Nama-nama keluarga dan sekte mereka keluar satu demi satu, mengejutkan para raja lainnya di aula. Sepertinya kelompok orang ini tidak sederhana. Berkumpul bersama, mereka mungkin akan menyebabkan sedikit kerusakan pada Tentosan Herb Hall. Oleh karena itu, banyak orang melihat ke arah Raja Pedang Berdarah. Raja Pedang Berdarah melambaikan tangannya, tidak peduli sama sekali. Mereka hanyalah murid dari keluarga besar dan sekte, bukan kepala keluarga atau pemimpin sekte dari keluarga tersebut. Karena itu, dia tidak takut. Ini karena dia mendapat dukungan dari sosok yang lebih kuat di belakangnya. Begitu sosok seperti itu muncul, kepala keluarga dan pemimpin sekte ini tidak akan berani bersikap kurang ajar. Melihat Raja Pedang Berdarah tidak tergerak, hati Wan Gang dan yang lainnya jatuh ke dalam jurang yang dalam. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa identitas mereka tidak lagi berguna. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Para pria, bawalah para wanita ini ke samping. Patahkan anggota badan laki-laki terlebih dahulu. Aku akan menyiksa mereka dengan benar. Pria berpakaian ungu itu menunjukkan senyuman sinis. Mendengar ini, penguasa lapis baja hitam segera menangkap King King, wanita berpakaian hitam, Hai Yue, Yumin, dan yang lainnya. Berangkat. Orang-orang ini berteriak. Mereka tidak lemah, jadi ketika meletus, aura mereka sangat menakutkan. Namun, tentara lapis baja hitam bahkan lebih menakutkan. Selain itu, mereka mengendalikan formasi susunan di Tentousan Herb Hall. Krune yang memenuhi langit seperti bima sakti, menyelimuti orang-orang ini, membuat mereka mustahil untuk melawan. Seorang pria berbaju hitam menyerang dengan ganas seperti Vingot. Retakan, retakan, retakan. Seketika, Tuan Muda Sen dan para kultifator muda lainnya di sekitarnya mengalami patah kaki dan berlutut di tanah. Bang. Wanggang dikirim terbang, memuntahkan setegup darah. Namun kakinya tidak patah. Eh, menarik, tubuh biduk. Tapi itu tidak ada gunanya. Di hadapanku, itu tidak cukup. Tria berarmor hitam itu berteriak dengan dingin saat sebuah kaki besar turun. Kekosongan itu bergetar, dan retakan hitam pekat muncul. Itu sangat menakutkan. Wanggang mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, tetapi dia tidak dapat memblokirnya. Hentakan ini mematahkan kedua kakinya. Wanggang berlutut di tanah dan berteriak seperti orang gila. Juga, kamu datang ke sini juga. Tria lapis bajah hitam itu menatap Fang Hao lagi. Wajah Fang Hao sangat pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan terlibat dalam pertengkaran seperti itu hanya dengan datang menemui King-King. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu mereka. Tapi apakah orang-orang ini akan mendengarkan penjelasannya? Fang Hao mengatupkan giginya, urat di wajahnya menonjol. Saat kakinya patah, dia hanya mengeluarkan erangan teredam, bukan jeritan. Adegan ini mengejutkan pria berarmor hitam itu. Dia tidak menyangka meskipun budidayanya paling lemah, tekadnya tidak buruk. Namun, karena Anda telah memprovokasi balai sepuluh ribu ramuan kami, Anda sudah mati. Fang Hao tidak mengatakan sepatah katapun. Butir-butir keringat mengalir di tubuhnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat itu, King-King berkata, lepaskan dia. Dia tidak mengenal kita, dia hanya lewat saja. Mendengar ini, pria lapis baja hitam tidak mengatakan sepatah katapun, tapi pemuda berpakaian ungu itu tertawa. Belum terbiasa, bagaimana aku bisa bersamamu jika aku tidak mengenalmu? Ada apa, gadis kecil? Apakah kamu menyukainya? Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mengisinya di hadapannya nanti. Pada titik ini, tatapannya terus berkeliaran di sekitar tubuh King-King, dan tangannya yang besar terulur. Sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sialan, tersesat. King-King menjerit, tapi dia terikat oleh rantai yang dibentuk oleh formasi susunan dan tidak bisa menahan sama sekali. Sialan orang ini. Melihat pemandangan ini, Fang Hao meraum dan bergegas keluar, langsung menghancurkan tangan besar pria berpakaian ungu itu. Ledakan. Sebuah lubang hitam besar muncul di kehampaan, dan Fang Hao mundur dengan kepala patah dan berdarah. Melihat adegan ini, King-King berteriak. Dia tidak menyangka di saat-saat terakhir, tidak ada satupun temannya yang mau membantunya. Hanya Fang Hao yang menyelamatkannya. Hal ini sangat menyentuh hatinya. Ketika pemuda berpakaian ungu melihat pemandangan ini, dia juga sangat marah. Nak, sepertinya kamu benar-benar ingin mati. Beraninya kamu ikut campur dalam bisnisku. Dia mengirim Fang Hao terbang dengan tendangan. Tulang Fang Hao patah lagi, dan separuh tubuhnya hancur. Dentang. Tria berpakaian ungu itu sepertinya tidak melampiaskan amarahnya. Dia menghunus pedang panjangnya dan berjalan ke depan. Dengan pedang ini, jiwa dan raga Fang Hao pasti akan hancur. King-King menjerit sedih, sementara Wang Gang, Hai Yue, dan yang lainnya gemetar. Tidak ada yang berani maju untuk menyelamatkannya. Mereka tahu bahwa Fang Hao sudah mati. Pada saat kritis ini, pintu aula dibuka kembali. Adegan yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang di aula menoleh dan melihat ke atas. Pria berpakaian ungu itu mengerutkan kening, dan pedang panjangnya berhenti di udara. Ketika pria lapis baja hitam melihat pemandangan ini, dia berteriak dengan dingin. Bukankah aku sudah bilang, apapun yang terjadi, tak seorang pun boleh mengganggu ku. Kamu mau mati? Diaken paru baya yang masuk gemetar. Lautan darah di langit dan niat membunuh yang mengerikan di sekitarnya ingin menembus dirinya. Masalahnya terlalu penting, dan saya tidak berani mengambil keputusan. Saya hanya bisa meminta Nyonya Hua untuk turun tangan. Apa masalahnya? Nyonya Hua juga mengerutkan kening dan dengan hati-hati menatap ke arah Raja Pedang Berdarah. Melihat Raja Pedang Berdarah tidak menghentikannya, Nyonya Hua bertanya lagi. Nyonya, ada yang ingin membeli 50 batang tanaman spiritual yang berumur lebih dari 5.000 tahun. Apalagi barang sudah dicek dan menunggu harga finalnya. Saya tidak berani mengambil keputusan, jadi saya hanya bisa bertanya pada Nyonya Hua. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, semua pembangkit tenaga listrik di aula tercengang. Banyak dari tangan mereka yang sedikit gemetar. Nyonya Hua memicinkan matanya, memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bahkan Raja Pedang Berdarah pun terkejut. Dia bertanya dengan suara yang dalam. 50 batang ramuan spiritual yang berumur lebih dari 5.000 tahun. Siapa yang begitu murah hati? Master Sekte manakah itu? Satu-satunya yang mampu membayar harga seperti itu adalah para master sekte dari sekte besar atau keluarga bangsawan terkemuka. Ini aku. Sebelum diaken parubaya dapat mengatakan apapun, sebuah suara datang dari luar aula. Segera setelah itu, sesosok tubuh masuk. Itu adalah seorang pemuda tampan berbaju merah dengan rambut hitam berkibar. Dia perlahan berjalan ke aula dengan tangan di belakang punggung. Ketika mereka melihat pemuda berbaju merah, semua pembangkit tenaga listrik yang hadir tercengang. Mereka tidak mengenali wajah asing itu. Lagi pula, bukankah dia masih terlalu muda? Wangang, Hai Yue, dan yang lainnya tercengang. Apa, itu dia? Mereka secara alami mengenali pemuda berbaju merah itu. Bukankah dia rekan Fang Hao? Apakah dia benar-benar menginginkan 50 batang ramuan spiritual yang berumur lebih dari 5.000 tahun? Lelucon yang luar biasa. 50 batang herba raja. Bagaimana dia mampu membelinya? Orang-orang ini akan menjadi gila. Namun, melihat penampilan pihak lain, dia terlihat sangat tenang dan percaya diri. Mungkinkah dia benar-benar tuan muda jenius dari keluarga besar yang tersembunyi? Ketika mereka memikirkan hal ini, secerca harapan muncul di hati mereka. Jika dia benar-benar orang seperti itu, dia pasti bisa bersaing dengan Tentou San Herphol. Jika itu yang terjadi, mereka akan diselamatkan. Saudara Lin, kamu di sini. Fang Hao berkata dengan lemah dari samping. Lin Xuan memandang Fang Hao dan segera mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap. 3.114 Pada saat ini, Fang Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kakinya patah, dan banyak luka di tubuhnya. Darah segar mewarnai tubuhnya menjadi merah. Jelas sekali dia terluka parah. Siapa yang melakukan ini padamu? Lin Xuan bertanya dengan suara rendah. Dia memang marah. Orang pertama yang dia temui di Origin Returning Star adalah Fang Hao. Fang Hao sangat jujur dan membawanya untuk mencari ramuan roh. Dia bahkan memperlakukannya sebagai teman sejati. Lin Xuan tidak meremehkannya karena dia lemah. Dia juga seorang teman sejati. Tapi sekarang, dia hanya pergi sebentar, dan Fang Hao dipukuli hingga seperti itu. Dia benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Pada saat yang sama, dia melihat Wang Gang, Tuan Muda Sen, dan yang lainnya berlutut di tanah. Kaki mereka patah, dan daging mereka terkoyak parah. Jelas sekali bukan orang-orang ini yang melakukannya. Orang-orang ini juga terluka. Bahkan King King dan yang lainnya dipenjarakan oleh barisan. Tampaknya Fang Hao terlibat. Namun, sebelum Lin Xuan bisa mengatakan apapun, Nyonya Hua, yang ada di depannya, terkikik. Jadi itu adalah Tuan Muda ini. Saya tidak menyangka Tuan Muda begitu murah hati. Dia benar-benar ingin membeli 50 batang jamur raja. Saya harap Tuan Muda dapat memaafkan penilaian buruk saya. Dia tidak berpikir bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan. Tapi sekarang, Lin Xuan ada di sini dan barangnya sudah diperiksa. Dia tahu tidak ada yang berani membuat lelucon seperti itu. Pihak lain pasti menginginkan 50 batang tanaman herbal raja ini. Ini jelas bukan pemuda biasa. Dia jelas memiliki latar belakang yang bagus. Raja pedang berdarah juga tercengang. Dia bertanya, siapa orang ini? Omong-omong, Tuan Muda ini memiliki hubungan dengan orang-orang yang berlutut di tanah. Mereka sepertinya sudah berkumpul. Ketika kata-kata ini keluar, semua ahli di aula terkejut. Banyak ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Di seberangnya, mata raja pedang logam bersinar dengan cahaya kemasan, menyelimuti Lin Xuan. Keponakan jin, ketika kejadian itu terjadi, apakah Tuan Muda ini hadir? Raja pedang berdarah bertanya dengan suara rendah. Pemuda berpakaian ungu memandang Lin Xuan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli 50 batang jamur raja. Pihak lain terlihat lebih muda darinya dan sebenarnya memiliki kekayaan sebesar itu. Benar-benar tidak terduga. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal orang ini. Nyonya Hua dan Raja pedang berdarah menghela nafas lega ketika mereka mendengar ini. Sepertinya tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak. Kata Raja pedang berdarah sambil tersenyum. Tuan Muda ini, 50 jamur raja, harganya bisa dinegosiasikan. Selain itu, dia bisa memberikan diskon besar kepada Tuan Muda. Dia bahkan bisa membiarkan Tuan Muda membawa orang ini pergi. Dengan itu, dia menunjuk ke arah Fang Hao. Namun, mustahil bagi yang lain untuk pergi setelah memarahi tamu yang menyinggung perasaanku. Saat kata-kata ini diucapkan, hati Wang Gang dan yang lainnya tenggelam ke dasar lautan. Mereka memandang Fang Hao dengan iri. Hai Yue, khususnya, tidak dapat mempercayainya. Dia selalu meremehkan pemuda ini, tetapi dia sebenarnya memiliki identitas seperti itu. Dia bisa membeli 50 batang jamur raja. Dia bahkan bisa membuat Raja pedang berdarah memberinya wajah. Ini adalah sesuatu yang Wang Gang tidak bisa lakukan sama sekali. Memikirkan hal ini, Hai Yue merasa sangat menyesal. Wang Gang mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Mengapa, bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Dia adalah jenius dari Sekte Timbalangit, Tuan Muda dari Klan Wan. Mereka tidak akan mampu melawan Raja pedang berdarah. Kaki mereka akan patah dan mereka akan dibantai. Tapi bagaimana dengan pihak lain? Dia benar-benar bisa membuat Raja pedang berdarah memperlakukannya seperti ini. Dia menjadi gila karena cemburu. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh cemburu. Dia buru-buru menatap Lin Suan, berharap dia akan menyelamatkannya. Hai Yue, yang berada di samping, bahkan lebih bersemangat. Tuan Muda, tolong selamatkan saya. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Lin Suan mengabaikan Hai Yue, Wang Gang, dan yang lainnya. Dia menatap langsung ke arah Fang Hao. Dengan lambayan tangannya, lampu hijau terbang dan menyelimuti Fang Hao. Seketika, patah kaki Fang Hao dan retakan di tubuhnya dengan cepat pulih. Adegan ini sekali lagi mengejutkan para ahli di Aula Utama. Sungguh kemampuan yang ajaib, itu sebenarnya bisa menyembuhkan luka. Apakah ini seniman bela diri tipe kayu? Orang-orang ini terkejut. Fang Hao merasa seperti sedang bermimpi. Luka tadi memiliki aura pembunuh yang sangat kuat yang tidak bisa dia hapus. Dia hanya bisa menanggungnya dengan susah payah. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan menyembuhkannya dengan lambayan tangannya yang lembut. Mungkinkah saudara Lin yang dia kenal adalah seorang ahli? Namun, dia hanyalah seorang seniman bela diri bintang sembilan tahap awal. Dia tidak bisa melihat kekuatan Lin Suan. Terima kasih, saudara Lin, karena telah menyelamatkan saya. Fang Hao menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih. Lin Suan tersenyum. Anda dan saya adalah teman. Anda tidak harus bersikap sopan. Omong-omong, wajahnya berubah muram. Matanya memancarkan aura pembunuh yang dingin. Tidak sembarang orang bisa menyentuh temanku, Lin Suan. Siapa yang baru saja melukaimu? Dulu. Fang Hao ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia bukanlah orang yang sombong. Selain itu, dia tahu bahwa meskipun Lin Suan kuat, dia tidak cukup kuat untuk menghadapi Raja Pedang Berdarah. Melihat Fang Hao tidak berbicara, Lin Suan memandang Raja Pedang Berdarah dan berkata dengan keras, Aku akan memberimu kesempatan. Katakan siapa yang melukai temanku dan bunuh dia. Aku bisa mengampuni nyawamu. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang seperti sambaran petir menjadi bisu. Raja Pedang Berdarah bahkan lebih terkejut lagi. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Yang lain mengikuti. Suaranya mengguncang sembilan langit, lubang hitam muncul di langit, dan laut darah melonjak. Wan Gang, Tuan Muda Sen, dan yang lainnya tercengang. Hai Yue pucat karena ketakutan. Apakah anak ini ingin mati? Dia sebenarnya berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Raja Pedang Berdarah. Dasar anak nakal yang ceroboh. Dia pikir dia siapa? Apakah dia pikir dia bisa melawan Raja Pedang Berdarah dengan membeli 50 tanaman herbal raja? Anak ini mungkin tidak bisa membeli jamur raja hari ini. Dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Benar saja, Raja Pedang Berdarah berhenti berbicara. Laut darah di tubuhnya berubah menjadi sembilan naga yang berputar di belakangnya. Sepasang mata merah darah menatap Lin Suan. Nak, apa yang baru saja kamu katakan? Anda ingin membunuh kami semua. Kamu pikir kamu siapa? Di sampingnya, pria berarmor hitam itu mencibir. Aku tahu kamu kaya. Jika Anda bisa membeli 50 jamur raja, identitas Anda pasti luar biasa. Terlebih lagi, jurus tadi seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri berelemen kayu. Bolehkah saya tahu dari keluarga mana Anda berasal? Namun, bahkan pemimpin keluargamu pun tidak akan berani bersikap sombong di hadapan Raja Pedang Berdarah. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, saya tidak akan bersikap sopan. Pria berarmor hitam ini adalah kapten penjaga balai 10 ribu ramuan. Sebelumnya, dialah yang mematahkan kaki Fang Hao dan yang lainnya. Pada saat ini, pria lapis baja hitam menatap Lin Suan dari atas. Semua orang sangat gugup. Seru Fang Hao dan ingin menghalangi Lin Suan. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Lin Suan memandang pria lapis baja hitam itu, mendengus, dan mengangkat tangannya. Sebuah tangan emas besar turun dari langit. Dengan keras, pria lapis baja hitam itu terbanting ke tanah. Setengah dari tubuh pria lapis baja hitam itu langsung berubah menjadi kabut berdarah. Ah! Ceritan menyedihkan terdengar. Seolah-olah ada roh jahat yang berteriak. Darah muncrat. Semua orang kembali terkejut. Apa yang baru saja mereka lihat? 3.115 Kapten tim penegah hukum yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik bintang 9 tahap akhir, terluka para oleh tamparan seorang pemuda. Sungguh sulit dipercaya. Pembangkit tenaga listrik di aula tercengang. Pikiran Wangang, Hai Yue, dan yang lainnya menjadi kosong. Segala sesuatu yang terjadi sejak kedatangan Lin Suan terlalu mengejutkan. Semuanya seperti mimpi. Sekarang, mereka bahkan lebih takut lagi. Ah! Sialan! Aku akan membunuhmu! Pria lapis baja hitam itu berteriak dengan ganas, dan tubuhnya yang patah dengan cepat sembuh. Dia bangkit dari tanah dan ingin menyerang lagi. Namun, di saat berikutnya, dia kembali dihancurkan oleh kaki emas, dan tubuhnya terkoyak-koyak. Dia dengan kuat diinjak-injak di tanah. Lin Suan melihat sekeliling dan berkata dengan dingin sambil menginjak pria lapis baja hitam dengan satu kaki. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Siapapun yang melakukannya, menonjoloh dan biarkan aku membunuhmu. Yang lain bisa hidup. Kalau tidak, kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Suara Lin Suan nyaring, dan niat membunuhnya melonjak dan menyapu sembilan langit. Saat ini, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Melihat tidak ada yang berbicara, Lin Suan menatap pemuda berpakaian umu itu. Tiba-tiba, pemuda berpakaian umu itu gemetar ketakutan, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Namun, dia masih mengertakkan gigi dan meraung. Nak, kenapa kamu menatapku? Akulah yang melakukannya. Bunuh aku jika kamu bisa. Lihat apakah ayahku tidak menamparmu sampai mati. Ayahnya adalah raja tak terkalahkan yang sangat menakutkan. Bahkan raja pedang berdarah pun harus berhati-hati, apalagi pemuda di depannya ini. Selama ayahnya bergerak, dia bisa membunuhnya dengan pedang. Kamu berhasil. Sangat baik. Lin Suan mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan meraih pemuda berpakaian umu itu. Kamu mendekati kematian. Melihat ini, semua raja di aula menjadi marah. Dalam sekejap, mereka bertiga bergegas mendekat. Dua dari mereka melindungi pemuda berpakaian ungu, dan salah satu dari mereka menyerang Lin Suan. Suara mendesing. Bang! Ah! Pemuda berpakaian ungu itu berteriak sambil ditampar. Separuh wajahnya hancur, dan tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Penyerang hanya berhasil menyerang ilusi Lin Suan. Adegan ini menyebabkan keributan di aula. Semua raja berdiri, niat membunuh mereka meledak. Wan Gang, Hai Yue, dan yang lainnya tercengang. Siapa orang ini? Metodenya terlalu ampuh. Dia benar-benar berani menentang Tentousan Herb Hall secara terbuka. Nyonya Hua sangat ketakutan hingga wajah cantiknya menjadi pucat. Di akun parubaya itu bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah dia di sini untuk membeli obat roh? Mengapa mereka mulai berkelahi? Dia menggigil dan bersembunyi di samping. Mata raja pedang berdarah bersinar dengan cahaya dingin saat tanda berwarna darah menyebar dari tubuhnya. Anak baik, sudah berapa tahun sejak seseorang berani menyerangku. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tutup pintunya dan masuk ke formasi. Jangan biarkan siapapun keluar. Mengikuti perintah raja pedang berdarah, seluruh aula diterangi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Mereka penuh sesak dan memancarkan aura yang menakutkan. Bos, haruskah kita membunuh orang-orang ini? Banyak raja memandang Wan Gang dan yang lainnya. Raja pedang berdarah berkata, keluarkan mereka dulu dan awasi mereka dengan cermat. Setelah aku membunuh anak ini, aku akan menangani orang-orang ini. Wan Gang dan yang lainnya memiliki status yang luar biasa, dan mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Siapa tahu, mereka mungkin bisa memeras sejumlah besar uang dari klan ini. Oleh karena itu, dia tidak membunuh Wan Gang dan yang lainnya untuk saat ini. Bahkan Fang Hao diselimuti oleh barisan dan dikirim keluar aula. Hanya para ahli dari miriat Herb Hall dan Lin Xuan yang tersisa di aula. Lin Xuan tidak peduli saat dia meninggalkan seutas energi pedang di tubuh Fang Hao. Dengan energi pedang ini, Fang Hao tidak akan berada dalam bahaya. Adapun nyawa orang lain, dia tidak peduli. Ayah, bunuh dia, Anda harus membunuhnya. Balas dendam untukku. Setelah tubuh pemuda berpakaian ungu terbentuk kembali, dia pergi ke sisi pria parubaya gemuk dan berteriak dengan gila. Pria parubaya, yang merupakan Raja Pedang Logam, duduk tegak. Dia tidak menyerang tetapi melihat ke arah Raja Pedang Berdarah. Raja Pedang Berdarah berkata, Saudara Jin, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan masalah ini dan menangkap anak ini secara pribadi. Pergi, tangkap dia untukku. Mengikuti perintah Raja Pedang Berdarah, lebih dari sepuluh ahli dengan cepat menyerang dan mengepung Lin Xuan sekali lagi. Mati untukku. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan memuntahkan sungai surgawi. Sungai biru surgawi itu seperti kilat dan mengandung kekuatan yang sangat besar. Weng. Wanita lainnya mengeluarkan cermin kuno. Rune Cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cermin kuno dan menyerang Lin Xuan. Ledakan. Seorang pria parubaya berpakaian biru melambaikan tangannya dan Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin membentuk jaring besar yang jatuh dari langit. Sinar cahaya muncul saat orang-orang ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Lebih dari sepuluh raja yang tak terkalahkan yang bekerja sama benar-benar menakutkan dan dapat menghancurkan segalanya. Bahkan Raja Pedang Berdarah dan Raja Pedang Logam mungkin tidak mampu melawan mereka dan hanya bisa menghindar, apalagi anak di depan mereka ini. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu sebenarnya berani menindasku. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum ketika dia melihat kemampuan ilahi yang mengalir ke arahnya dari segala arah. Orang-orang ini adalah Raja yang tak terkalahkan, dan di mata orang lain, mereka sangat kuat. Namun di matanya, itu bukan apa-apa. Dia mengulurkan tangan emasnya yang besar dan meraihnya ke segala arah. Ledakan. Sungai perak yang meluap melonjak ke segala arah dan langsung pecah. Jaring yang berkedip-kedip juga terkoyak. Cermin kuno juga dihancurkan dengan tamparan. Dalam sekejap, kemampuan ilahi ofensif lebih dari sepuluh raja yang tak terkalahkan semuanya hancur. Bagaimana ini mungkin? Selusin raja yang tak terkalahkan tercengang, dan tubuh mereka mulai gemetar. Pada saat ini, Raja Pedang Logam dan Raja Pedang Berdarah juga berdiri dan menatap Lin Xuan dengan cahaya dingin yang menusuk di mata mereka. Namun, apa yang mengejutkan mereka masih belum terjadi. Lin Xuan membengkokkan jari telunjuknya sedikit dan kemudian menjentikan gelombang pedang yang terbang ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Engah, 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 Engah. Para raja yang tak terkalahkan diselimuti oleh gelombang pedang dan tubuh mereka langsung hancur. Mayat berjatuhan dari langit dan kabut berdarah memenuhi udara. Itu adalah pemandangan neraka di bumi. Nyonya Hua tercengang, pemuda berpakaian umu tercengang, Raja Pedang Logam tercengang, dan Raja Pedang Berdarah juga tercengang. Terutama Raja Pedang Berdarah dan Raja Pedang Logam, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Itu adalah lebih dari sepuluh raja yang tak terkalahkan. Seberapa mengerikankah saat mereka menyerang bersama? Bahkan mereka tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindar. Namun, pihak lain telah menghancurkan semua kemampuan ilahi mereka dengan lambayan ringan tangannya. Dan dengan lambayan tangannya yang ringan, dia telah membunuh para raja yang tak terkalahkan ini. Mengapa itu terlihat seperti legenda? Saya katakan sebelumnya, jangan serang saya dan jangan memprovokasi saya. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Lin Suan berdiri dengan tangan bersilang dan bertanya dengan acuh tak acuh. Suaranya tidak nyaring, tapi seperti sambaran petir di telinga orang-orang ini, membuat mereka gemetar. Nak, siapa sebenarnya kamu? Raja Pedang berdarah mengertakan gigi dan bertanya. Aku, nama saya Lin Suan. Lin Suan, saya belum pernah mendengar tentang Anda. Anda berasal dari keluarga mana? Kamu berasal dari sekte mana? Raja Pedang Logam juga terus mengaum. Dia sangat ketakutan. Pria muda dengan kemampuan seperti itu, mungkinkah dia salah satu dari keberadaan yang menakutkan itu? Tapi itu tidak mungkin. Mengapa orang jenius ada di sini? Mengapa dia berhubungan dengan Fang Hao dan yang lainnya? Mereka benar-benar tidak mengerti. 3116. Lin Suan tidak membalas omong kosong mereka. Sebaliknya, dia menatap pemuda berpakaian ungu itu. Sekarang, kamu bisa mati dengan patuh. Pemuda berpakaian ungu itu ketakutan dan buru-buru bersembunyi di balik Raja Pedang Logam. Ayah, selamatkan aku. Suara pemuda berpakaian ungu itu bergetar. Raja Pedang Logam mendengus dingin. Karena Anda tidak ingin membicarakan asal-usul Anda, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Meskipun pihak lain kuat dan memiliki metode yang aneh, dia tidak akan berhenti. Pemuda berpakaian ungu ini adalah putranya. Bagaimana dia bisa membiarkan seseorang menyerangnya di depannya? Dia selalu membunuh orang lain, dan kali ini tidak terkecuali. Pergilah ke neraka, bocah. Raja Pedang Logam raung, dan 36 lampu pedang emas muncul di belakangnya. Tanda pada mereka berputar dan meledak dengan niat membunuh yang melonjak. Saat Raja Pedang Logam melambaikan tangannya, 36 lampu pedang bergetar hebat. Masing-masing bagaikan pilar yang menopang langit, memancarkan cahaya dingin. Lampu pedang ini menebas bersamaan, memenuhi seluruh langit. Terlalu kuat. Jurus pertama Raja Pedang Logam adalah jurus mematikan. Dia adalah seorang ahli di puncak level bintang 9. Serangan ini bahkan lebih mengerikan daripada serangan gabungan selusin raja yang tak tertandingi. Melihat pemandangan ini, Raja Pedang berdarah tertawa. Kekuatan Raja Pedang Logam berada di atas ekspektasinya. Dengan cara ini, anak itu pasti tidak akan bisa memblokirnya. Serangan mengejutkan menyelimuti Lin Suan. Lin Suan memandang lampu pedang di sekitarnya dengan jijik. Anda ingin bersaing dengan saya dalam teknik pedang. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu teknik pedang yang sebenarnya. Dia mengulurkan tangan emasnya dan meraih langit. Seketika, dia meraih salah satu lampu pedang emas. Lalu, dia melambaikan tangannya. Berdengung. Cahaya pedang emas yang awalnya menyilaukan tiba-tiba meletus dengan cahaya yang tak tertandingi, menyelimuti seluruh langit dan bumi. Aura dingin yang menggigit menyebabkan susunan di sekitarnya bergetar. Bagaimana ini mungkin? Raja pedang logam membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Gerakannya, 36 lampu emas, sangat menakutkan dan tak tertandingi. Dia sudah menggunakannya secara ekstrim. Namun, salah satu lampu pedang bisa meningkatkan kekuatannya di tangan pihak lain. Terlebih lagi, itu jauh melampaui miliknya. Perbedaan antara dia dan pihak lain seperti perbedaan antara semut dan naga. Hal ini membuatnya putus asa. Dengan tebasan, 35 lampu pedang yang tersisa terpotong menjadi dua. Langit terbelah menjadi dua bagian. Formasi di sekitarnya terus bergemuruh dan hancur. Engah. Raja pedang logam dikirim terbang dengan pedang. Tubuhnya terbelah dan darah berceceran di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Mustahil. Sialan. Aku tidak percaya. Pemuda berpakaian ungu itu berteriak seolah dia sudah gila. Ayahnya sebenarnya telah dikalahkan dan bahkan terpecah belah. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Pupil mata Blue di Black King mengecil. Raja pedang logam, ayo serang bersama. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang panjang. Auranya menembus awan. Bagus. Tubuh Raja pedang logam berkumpul kembali dan tubuh gemuknya dengan cepat menjadi kurus, berubah menjadi pria tegap. Di saat yang sama, aura di tubuhnya meletus dengan cepat. Membakar esensi darahnya. Tubuh gemuk pria parubaya itu digunakan untuk menyehatkan sari darahnya. Pada saat-saat kritis, dia akan membakarnya untuk menguatkan dirinya. Sekarang setelah dia membakar esensi darahnya, auranya telah meningkat pesat. Bunuh mutlak, langit dan bumi yang mempesona. Raja pedang logam berteriak. Tubuhnya memancarkan puluhan ribu pedang ki yang memenuhi seluruh ruangan. Setiap sinar pedang ki jauh lebih tajam dari sebelumnya. Pedang ki ini terus bergetar dan dengan cepat berkumpul membentuk pedang emas. Pedang itu ditangkap oleh Raja pedang logam. Suara mendesing. Dia membubung ke langit, menembus kehampaan. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan. Jika pedang ini menembus, bahkan Raja yang tak tertandingi pun akan hancur jiwa dan raganya. Haha, nak, matilah untukku. Di belakangnya, pemuda berpakaian umu itu berteriak penuh semangat. Terlalu lemah, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengulurkan dua jari dan meletakkannya di depan dahinya. Dentang. Dia sebenarnya berhasil menangkap cahaya pedang dengan kedua tangannya. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Raja pedang logam pun gemetar. Ini adalah serangan terkuatnya. Dia sudah membakar esensi darahnya. Biarpun Raja pedang berdarah terkena serangan, dia mungkin akan terluka parah dan diambang kematian. Namun, pihak lain dengan mudah menangkapnya dengan dua jari. Siapa orang ini? Bukankah dia seorang pemuda, tapi monster tua yang telah hidup ribuan tahun? Memikirkan hal ini, dia sangat ketakutan. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum. Karena di sisi lain, Raja pedang berdarah sudah mulai bergerak. Raja pedang berdarah tanpa sadar muncul di belakang Lin Suan. Pedang berwarna darah di tangannya menebas. Pedang ini dikelilingi oleh sembilan naga banjir berwarna darah. Masing-masing seperti gunung besar, memancarkan aura yang sangat luas. Tebasan pedang ini jelas tidak lebih lemah dari jurus pamungkas Raja pedang logam. Raja pedang berdarah memang orang yang ambisius. Langkah pertamanya adalah pembunuhan mutlak, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk hidup. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Raja pedang berdarah terlalu bersemangat. Serangan mendadaknya jelas bukan sesuatu yang bisa dihalangi pihak lain. Lin Suan tidak memblokir sama sekali. Dia membiarkan pedangnya menebas. Ledakan. Pedang ini mendarat dengan kokoh di tubuh Lin Suan, mengeluarkan suara nyaring. Raja pedang berdarah sangat gembira pada awalnya. Tebasan pedang ini pasti bisa membelah pihak lain menjadi dua. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Lalu, dia menjadi kaget. Matanya dipenuhi ketakutan. Bahkan Raja pedang logam tampak seperti baru saja melihat hantu dan berteriak dengan gila. Ini karena mereka menyadari bahwa pedang berwarna darah milik Raja pedang berdarah telah mendarat di bahu Lin Suan, menyebabkan percikan api memenuhi langit dan suara gemuruh terdengar. Namun, Lin Suan tidak terluka. Faktanya, tidak ada setetes darah pun menyelinap menyerangku. Apakah Anda pikir Anda bisa sukses? Lin Suan bahkan tidak menoleh. Tubuhnya hanya sedikit gemetar. Dengan dentang, pedang berwarna darah itu pecah menjadi dua bagian. Bang, bang, bang. Raja pedang berdarah terus mundur. Dia gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Siapa kamu? Siapa sebenarnya kamu? Dia benar-benar terkejut. Pedangnya benar-benar menakutkan. Namun, pihak lain sebenarnya tidak terluka. Fisik seperti apa itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tubuh Raja pedang logam juga bergetar. Eksistensi macam apa yang mereka coba bunuh? Ini jelas merupakan seorang jenius yang menakutkan yang tidak dapat mereka pahami. Suara mendesing. Dia ingin melarikan diri. Namun, apakah dia bisa melarikan diri? Lin Suan dengan lembut melambaikan jarinya. Segera, pedang cahaya emas yang dibentuk oleh puluhan ribu aura pedang mulai hancur. Raja pedang logam menemukan bahwa retakan juga muncul di salah satu lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan dentuman keras, ia meledak dengan dentuman keras. Ah! Raja pedang logam berteriak dengan gila. Dia ingin melarikan diri, tapi dia dihancurkan oleh jari Lin Suan. Bahkan jiwanya pun tidak bisa lepas. Tidak! Pemuda berpakaian ungu itu berteriak dengan liar dan pingsan karena ketakutan. Raja pedang berdarah berlutut di tanah sambil bersujud tanpa henti. Tuan muda, jangan bunuh aku. Saya buta dan menyinggung Tuan muda. Saya mohon Tuan muda untuk mengampuni hidup saya. Kepalanya membentur tanah seperti sambaran petir. Jangan bunuh kamu. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Lin Suan berbalik dan menatap pihak lain. Dia seperti dewa yang tinggi dan perkasa yang mengendalikan segalanya. Raja pedang berdarah mengangkat kepalanya. Saat dia melihat mata tanpa emosi itu, jiwanya bergetar. Saat berikutnya, dia menebas dengan pedangnya dan membelah pemuda berpakaian ungu menjadi dua bagian. Anak ini berani memprovokasi teman Tuan muda. Saya sudah lama tidak menyukainya. Sekarang, aku akan membunuhnya. Saya mohon Tuan muda untuk mengampuni hidup saya. Oh, Lin Suan bahkan tidak melihat pemuda berpakaian ungu itu. Itu dia. 3.117. Tentu saja tidak. Raja pedang berdarah berlutut di tanah, tampak lebih hormat. Dia tersenyum lebar dan berkata, 50 batang obat raja yang diinginkan Tuan muda, akan saya berikan kepada Tuan muda secara gratis. Jika ada orang lain yang ada di sana dan mendengar ini, mereka pasti akan ketakutan. 50 Raja Herbal, itu adalah kekayaan yang sangat besar, namun Raja pedang berdarah memberikannya begitu saja. Namun, Lin Suan masih bergeming. 50 Raja Herbal, dia memang tergoda, tapi itu tidak cukup. Awalnya, dia ingin mencabut Tentu San Herb Hall setelah melukai rekanku. Apakah dia pikir dia bisa mencabut seluruh aulah 10 ribu ramuan hanya dengan 50 jamu raja? Sejujurnya, Lin Suan tidak peduli tentang ini. Umurnya sekitar 5 ribu tahun, jadi hanya bisa disebut jamu raja kecil. Obat raja yang asli bernilai 8 ribu yuan atau bahkan 10 ribu tahun. Balai 10 ribu ramuan mungkin bahkan tidak memiliki keberadaan seperti itu. Nilai dari satu jamu raja itu jauh melebihi 50 jamu raja ini. Raja pedang berdarah hampir putus asa ketika mendengar kata-kata Lin Suan. Bahkan 50 King Her tidak bisa meredam kemarahan pihak lain. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Di sisi lain, Nyonya Hua menjerit dan sadar kembali. Dia buru-buru merangkak. Tuan muda, saya tahu Anda mengumpulkan banyak ramuan roh. Tentousan Herb Hall pasti dapat membantu Anda mengumpulkannya. Kami akan melakukannya secara gratis. Ya, Tentousan Herb Hall bersedia membantu Anda mengumpulkan semua jenis spirit herb secara gratis. Raja pedang berdarah tampaknya telah berhasil menyelamatkan nyawanya. Lin Suan, di sisi lain, memandang mereka dengan setengah senyum di wajahnya. Benar-benar, apakah mereka benar-benar bersedia melakukan hal ini? Saya khawatir mereka tidak bisa mengambil keputusan, bukan? Olah 10 ribu ramuan mampu berdiri tegak di kota armor raksasa karenamu, Raja Pedang Berdarah. Memang itulah yang terjadi. Raja Pedang Berdarah cukup kuat untuk mendominasi kota armor raksasa. Namun, Cloud Returning Planet begitu besar sehingga Lin Suan tidak berpikir bahwa tidak ada ahli luar biasa di sini. Sejujurnya, memang ada beberapa keberadaan misterius di balik Tentousan Herb Hall. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Green Hill Key? Olah 10 ribu ramuan adalah milik tuan keempat keluarga Key. Pada saat kritis ini, Raja Pedang Berdarah akhirnya mengungkapkan kekuatan di belakangnya. Keluarga Green Hill Key, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia baru saja tiba di Return Cloud Planet, jadi dia tentu saja tidak tahu apa-apa tentang keluarga Key. Raja Pedang Berdarah sepertinya melihat keraguan di mata Lin Suan. Dia sama terkejutnya. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu tentang keluarga Key? Pihak lain juga harus berasal dari salah satu klan teratas. Secara alami, dia akan tahu tentang klan Ki Bukit Hijau. Namun, dia tidak berani bertanya. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa sekolah persenjataan sangat terkenal di benua utara, dan tidak lebih lemah dari sekte-sekte besar di Tanah Suci. Apakah itu keluarga tingkat sekte yang hebat? Tidak heran dia mampu mendukung Tentousan Herb Hall. Sekarang dia memikirkannya, itu memang mungkin. Apakah Anda mengancam saya dengan mengungkit keluarga Key? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak lagi takut pada klan Ki. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan mampu melawan sekte-sekte utama di Tanah Suci. Tapi segalanya berbeda sekarang. Ini adalah Cloud Return Planet, dan dia tidak perlu khawatir. Dengan kekuatannya, hanya fondasi dan fosil dari sekte besar Tanah Suci yang dapat mengancamnya. Dia benar-benar tidak peduli dengan orang lain seperti para tetua dan ketua sekte. Terlebih lagi, dia tidak bodoh. Begitu fosil-fosil hidup itu bergerak, dia bisa meninggalkan Cloud Return Planet tanpa berpikir dua kali. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan menunjukkan belas kasihan di sini. Saya tentu saja tidak berani mengancam Anda. Aku hanya tidak ingin menimbulkan masalah bagimu. Kata Raja Pedang berdarah dengan nada mengjilat. Apapun yang kamu butuhkan, katakan saja padaku. Saya pasti akan melakukannya. Nyonya Hua menganggup dengan marah. Mereka tahu bahwa Lin Suan telah membunuh Raja Pedang Logam dengan mengangkat tangannya. Membunuh mereka semudah membalik tangannya. Baiklah, aku akan menyelamatkan nyawamu. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan slip giyok. Kumpulkan ramuan roh sebanyak yang ada di dalamnya. Ya. Nyonya Hua dan Raja Pedang berdarah buru-buru mengirimkan jiwa mereka ke dalamnya. Namun sedetik kemudian, mereka pingsan. Ada begitu banyak ramuan roh. Ada lebih dari seribu jenis. Terlebih lagi, mereka bahkan belum pernah mendengar banyak dari mereka. Siapa orang ini? Mengapa dia mengumpulkan begitu banyak ramuan roh? Mungkinkah dia seorang alkemis? Lin Suan mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, silakan kumpulkan. Jika waktunya tiba, saya akan datang dan mengambilnya. Juga, jangan mencoba bermain trik. Jangan berpikir untuk menggunakan metode lain untuk berurusan dengan saya. Saya bukanlah eksistensi yang dapat Anda pahami. Jika kamu memprovokasiku, aku akan menghancurkan keluarga Ki. Lin Suan tidak salah. Dengan keluarga Ki saat ini, hanya fosil hidup dan fondasi yang tidak aktif yang menjadi lawannya. Namun, para tetua lainnya bukanlah lawannya. Jika mereka memprovokasi dia, dia akan membunuh semua murid dan sesepuh. Hanya menyisakan fosil hidup hampir sama dengan menghancurkan keluarga Ki. Selain itu, Lin Suan tidak khawatir tentang penyebaran ramuan roh ini. Hanya dengan melihat ramuan roh ini, tidak ada yang bisa menebak apa yang akan dia sempurnakan. Dia tidak akan memberitahu siapapun resep aslinya. Mendengar ini, Raja Pedang berdarah terkejut. Kemudian, dia langsung bereaksi. Dengan kekuatan isap, cincin penyimpanan di tanah tersedot ke tangannya. Dia kemudian dengan hormat mengangkatnya ke atas kepalanya. Tuan muda, tolong. Lin Suan sedikit mengangguk. Dia mengambil cincin penyimpanan dan menyimpannya. Di dalamnya ada ramuan roh berumur 55 ribu tahun yang dia pilih. Sedangkan sisanya, dia akan membiarkan orang-orang ini mengumpulkannya. Jika saatnya tiba, dia akan mengambilnya. Dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Di belakangnya, Raja Pedang berdarah dan Nyonya Hua buru-buru berdiri dan dengan hormat mengikuti di belakang Lin Suan. Di luar, Wan Gang, Hai Yue, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Fang Hao menunggu dengan cemas. Saudara Lin, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Fang Hao berdoa dalam hatinya. Hai Yue dan Wan Gang mendengus. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Dia pasti sudah mati. Setelah menyinggung Raja Pedang berdarah, akan sulit baginya untuk keluar hidup-hidup. Saya pikir dia adalah Tuan Muda Jenius yang bisa membawa kita pergi. Saya tidak menyangka dia menjadi orang bodoh yang sembrono. Hai Yue juga menggelengkan kepalanya. Wajah yang lain pucat pasti. Sepertinya kali ini mereka benar-benar mati. berdengung. Pintu Aula terbuka dan sesosok tubuh keluar. Ini sudah berakhir. Dia di sini untuk membunuh kita. Banyak keajaiban menutup mata mereka. Hai Yue dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Namun, saat berikutnya, mereka mendengar rawungan Wan Gang. Apa, itu kamu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Dia sangat terkejut seolah-olah dia melihat hantu. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ketika yang lain mendengar ini, mereka membuka mata. Apa yang sudah terjadi? Apa yang membuat Wan Gang Wei begitu terkejut? Mereka menoleh dan semuanya tercengang. Ini mungkin merupakan kejutan terbesar yang pernah mereka alami dalam hidup mereka. Orang yang keluar adalah Lin Suan. Dia bersih dan tangannya berada di belakang punggung. Dia tidak terluka sama sekali. Dia tidak mati. Dan dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Raja Pedang Berdarah tidak menyerangnya? Tapi bagaimana mungkin? Lin Suan telah menyinggung Raja Pedang Berdarah di depan umum. Sudah cukup baik bahwa dia tidak disiksa sampai mati selama 100 tahun. Tapi bagaimana dia bisa keluar hidup-hidup? Pada saat ini, semua orang tercengang. 3.118 Namun, yang lebih mengejutkan mereka masih belum terjadi. Itu karena setelah Lin Suan keluar, dua sosok lagi keluar. Itu adalah Nyonya Hua dan Raja Pedang Berdarah. Namun, saat ini, keduanya tidak lagi memiliki kesombongan dan martabat seperti sebelumnya. Mereka mengikuti di belakang Lin Suan dengan hormat seolah-olah mereka adalah pelayannya. Adegan ini membuat semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Pengawal lapis baja hitam di sekitarnya yang bertugas menjaga juga tercengang. Seseorang bahkan berteriak dengan dingin, bocah sialan, kenapa kamu keluar? Pergi dan mati. Serangan orang itu baru setengah jalan ketika dihancurkan oleh pedang berwarna merah darah. Itu adalah Raja Pedang Berdarah. Dia berteriak dengan dingin, kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyerang Lin Gong Si. Berlutut. Mendengar ini, tentara lapis baja hitam di sekitarnya berlutut di tanah, gemetar. Bos mereka, Raja Pedang Berdarah, sangat marah. Raja Pedang Berdarah tersenyum meminta maaf pada Lin Xuan. Lin Gong Si, maafkan aku. Aku tidak mengenalimu dan mengganggumu. Ya, ya, ya. Saya akan menyiapkan jamuan terbaik untuk menghibur Lin Gong Si. Nyonya Hua yang berada di sampingnya juga tersenyum meminta maaf. Jika dia tidak takut pada Lin Xuan, dia akan menempelkan seluruh tubuhnya padanya. Di depan, Wan Gang, Hai Yue, Tuan Muda Sen, dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Apakah mereka sedang bermimpi? Apakah mereka berada dalam ilusi? Raja Pedang Berdarah yang hebat sebenarnya berbicara dengan cara yang begitu merendahkan. Apa yang dilakukan Lin Xuan ini? Siapa dia? Bahkan King King dan wanita berbaju hitam pun tercengang. Fang Hao bahkan lebih tercengang, seolah sedang bermimpi. Raja Pedang Berdarah melanjutkan, tunggu apa lagi? Hapus arrai untuk orang-orang ini dengan cepat. Sebelumnya, dia telah mendengar dari Nyonya Hua bahwa Lin Xuan datang bersama orang-orang ini. Mereka seharusnya menjadi teman. Oleh karena itu, dia tentu saja harus melepaskan orang-orang ini sekarang. Mendengar ini, Hai Yue, Wan Gang, dan yang lainnya sangat gembira. Apakah mereka diselamatkan? Tadi sangat menyenangkan. Tuan Muda Sen, Yu Min, dan yang lainnya merasa seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Lin Xuan tentu saja tidak mengatakan apapun tentang ini karena orang-orang ini masih berguna baginya. Lin Xuan menoleh untuk melihat Raja Pedang Berdarah. Raja Pedang Berdarah buru-buru berkata, Jangan khawatir, Tuan Muda. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkannya dan tidak akan mengecewakan Anda. Itu bagus. Lin Xuan menganggup dan memandang Fang Hao. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan. Fang Hao segera mengikuti di sampingnya. Melihat ini, yang lain juga mempercepat dan meninggalkan olah 10 ribu herbal seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Setelah meninggalkan Tentousan Herb Hall, semua orang akhirnya menghela nafas lega. Di antara mereka, Fang Hao sangat bersemangat. Saudara Lin, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Terima kasih untuk bantuannya. Dia tahu bahwa alasan Lin Xuan bentrok dengan orang-orang di Tentousan Herb Hall adalah karena dia. Oleh karena itu, dia sangat sensitif. King King dan wanita berbaju hitam juga berjalan mendekat untuk memberi penghormatan. Mereka berterima kasih kepada Lin Dong Si karena telah mengambil tindakan. Lin Xuan sedikit mengangguk. Di sekitar mereka, Hai Yue, Tuan Mudasen, Wan Gang, dan yang lainnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Sejujurnya, mereka sangat terkejut. Sebelumnya, mereka tidak pernah menganggap serius Lin Xuan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan memiliki kekuatan sebesar itu untuk membuat Raja Pedang berdarah tunduk. Dapat dikatakan bahwa mereka diselamatkan karena orang di depan mereka ini. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk berterima kasih kepada pihak lain untuk saat ini. Mereka terbiasa menjadi tinggi dan perkasa. Kapan mereka pernah begitu berterima kasih kepada seseorang yang seumuran? Oleh karena itu, semua orang melihat ke arah Wan Gang. Karena Wan Gang adalah pemimpin mereka. Wan Gang menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih banyak kali ini. Saya ingin tahu dari keluarga mana murid Lin Gong Si berasal. Saya, Wan Gang, pasti akan berkunjung dan berterima kasih di lain hari. Kunjungi dan terima kasih. Lin Xuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, kalian masing-masing akan memiliki kesempatan untuk membalas budi saya. Apa maksudnya? Wan Gang sedikit mengernyit. Betul nak, jangan keterlaluan. Tuan Muda Sen mendengus dingin. Yang lain juga tidak senang. Mereka sudah mengucapkan terima kasih padanya. Apa lagi yang dia inginkan? Apa maksudnya? Tadinya kau akan mati, tapi aku menyelamatkanmu dari tangan Raja Pedang Berdarah. Sekarang, hidupmu adalah milikku. Apa? Saat dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Wajah Wan Gang menjadi dingin. Apa katamu? Hidup kami adalah milikmu. Lelucon yang luar biasa. Apa menurutmu Raja Pedang Berdarah berani menyerang kita hanya karena kita ditangkap? Itu benar. Hai Yue juga menjerit. Jika dia ingin membunuh kita, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Kenapa dia harus menjebak kita? Saya khawatir dia ingin mengambil keuntungan dari kita. Dia hanya ingin membuat keluarga kita berdarah. Dia tidak berani membunuh kita. Yang lain juga merespons. Sekarang setelah mereka memikirkannya, memang itulah masalahnya. Sepertinya kalian sungguh ceroboh. Mata Lin Suan tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Kemudian, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkumpul bersama. Saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Wan Gang, Hai Yue, Tuan Mudasen, dan orang-orang di sekitarnya semuanya berteriak. Selain Fang Hao, wanita berpakaian hitam, dan King King, semua orang berlutut lagi di tanah. Kaki mereka patah dan berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, kamu berani mematahkan kakiku. Aku akan membunuhmu. Keluarga kami tidak akan melepaskanmu. Ceritan terdengar satu demi satu. Wan Gang merasa kulit kepalanya mati rasa. Mimpi buruk itu muncul lagi. Sebelumnya, di Tentousan Herb Hall, kaki mereka telah dipatahkan oleh kapten lapis baja hitam. Siapa sangka mereka akan mengalami nasib yang sama lagi? Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Wan Gang adalah pihak lain begitu kuat. Dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Siapa orang ini? Di sampingnya, King King dan wanita berpakaian hitam juga membuka mulut kecil mereka karena terkejut. Fang Hao juga tercengang. Lalu, dia tertawa getir. Ternyata Lin Xuan sangat kuat. Dua raja yang dikejar oleh sekte sungai darah hari itu mungkin dibunuh olehnya. Di depan, Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting. Dia melihat pemandangan ratapan di depannya dan berkata dengan dingin, jika kamu berani berteriak lagi, aku akan membunuh kalian semua. Segera, tidak ada yang berani bersuara. Bahkan Wan Gang mengatupkan giginya tanpa mengeluarkan satu suara pun. Ini karena dia tidak ragu pihak lain akan berani melakukannya. Terlebih lagi, mereka berada di Great Armor City, yang terlalu dekat dengan Tentousan Herb Hall. Jika pihak lain memanggil Raja Pedang Berdarah, dia akan membunuh mereka. Pada saat itu, mereka tidak akan mampu menolak sama sekali. Apa yang kamu inginkan? Wan Gang mengertakkan gigi dan berkata. Lin Xuan tertawa. Cerdas. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Anda telah mengejek saya sejak awal. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu? Aku menyelamatkanmu, tapi kamu tidak bersyukur. Anda ingin membalikkan keadaan pada saya. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Sepotong batu diok muncul di udara, dan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran orang-orang ini. Ingat, Anda masing-masing harus mengumpulkan setidaknya 50 ramuan spiritual, dan umurnya tidak kurang dari 5.000 tahun. Anda punya waktu 3 bulan untuk bersiap. Pada saat itu, saya pribadi akan datang mengambilnya. Dengan itu, Lin Xuan menyimpan slip dioknya. Pada saat yang sama, bola api ilahi 9 matahari menari di jarinya, lalu berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki gelabelawan gang dan yang lainnya. Setelah 3 bulan, jika Anda tidak dapat menyerahkan ramuan spiritual, Anda dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada Anda. 3.119 Apa? Beraninya kamu mengancam kami? Hai Yue berteriak. Tuan Muda Sen meraung. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Huff. Lin Xuan mendengus. Tiba-tiba, nyala api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Tuan Muda Sen dan menyelimuti dirinya. Tuan Muda Sen berteriak. Sialan, tersesat. Dengan teriakan dingin, labu biru keluar dari atas kepalanya. Bima Sakti yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan membentuk lautan yang mengerikan. Itu menyelimuti dirinya dan mencoba memadamkan api. Namun, dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya. Tidak peduli berapa banyak kekuatan magis yang dia gunakan, apinya terus menyala. Tuan Muda Sen berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri. Saya salah. Mohon maafkan saya. Saya pasti akan membantu Anda menyiapkan ramuan spiritual. Setelah dia mengatakan itu, apinya langsung menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Tuan Muda Sen jatuh ke tanah. Tubuhnya hangus hitam. Aroma daging panggang memenuhi udara. Armor di tubuhnya, liontin biok pertahanan, dan kalungnya semuanya hancur. Ini. Semua orang tercengang. Mereka yang berlutut di tanah mulai gemetar. Setan, pemuda ini hanyalah iblis. Cara macam apa ini? Itu sungguh sebuah keajaiban. Awalnya, mereka ingin bergabung dengan Wan Gang untuk membunuhnya. Namun kini, mereka tidak berani melakukannya. Pihak lain bisa membakarnya hanya dengan sekali pandang. Jika dia ingin membunuh mereka, semudah meniup debu. Berengsek. Itu adalah api yang dia tanam di tubuh kita. Wan Gang mengepalkan tangannya. Sepertinya dia hanya bisa menyetujui permintaan pihak lain. Setelah dia pergi, dia akan mencari keluarga dan sektanya untuk mencari solusi. Oleh karena itu, orang-orang ini dengan patuh berkata, Lin Gong Si, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menemukan ramuan spiritual untuk Anda. Mem. Lin Xuan menganggup dan berkata lagi, juga, Fang Hao adalah saudaraku. Aku tidak ingin dia berada dalam bahaya apapun di masa depan. Jika Fang Hao terluka, aku tidak akan melepaskanmu. Tentu saja saya tidak akan melakukannya. Tapi Raja Pedang Berdara akan melakukannya untukku. Mendengar ini, semua orang kembali gemetar. Tampaknya jejak balas dendam terakhir telah hilang. Baiklah, pergilah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan meniup Wan Gang dan yang lainnya ke langit. Lalu, dia berbalik untuk melihat Fang Hao. Ayo pergi dan minum. Fang Hao membeku sejenak, lalu dengan penuh semangat mengikuti jejak Lin Xuan. King King dan wanita berbaju hitam juga tercengang. Namun, mereka segera mendengar suara Lin Xuan. Kalian berdua, jangan hanya berdiri di sana. datanglah bersama-sama. Keduanya juga sangat gembira dan mengikutinya. Wan Gang, Hai Yue, Tuan Mudasen, dan yang lainnya terpesona. Kemudian, mereka dengan cepat memulihkan kaki mereka dan meninggalkan Giant Armor City seolah-olah mereka sedang melarikan diri dari sesuatu. Mereka harus kembali ke klan dan sekte masing-masing untuk berdiskusi bagaimana menghadapi situasi tersebut. Mereka semua telah melihat informasi yang diberikan Lin Xuan kepada mereka. Selain itu, dia meminta agar mereka berusia setidaknya 5.000 tahun. Ini adalah harga yang sangat tinggi. Meskipun mereka semua adalah keluarga besar, untuk menghasilkan obat roh seperti itu, mereka harus menggunakan sejumlah besar kekayaan keluarga mereka. Mereka bukanlah kepala keluarga, mereka hanyalah generasi muda. Mereka bahkan tidak tahu apakah keluarga mereka akan melakukan hal seperti itu terhadap mereka. Selain itu, tidak ada seorang pun yang bersedia menyerahkan obat-obatan raja tersebut kepada pihak lain secara gratis. Terutama orang-orang seperti Wan Gang dan Hai Yue, mereka bahkan lebih enggan. Oleh karena itu, mereka harus segera mencari solusinya. Akan lebih baik jika mereka bisa menghilangkan api di tubuh mereka. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan bisa mengancam mereka lagi. Di sisi lain, di Towsan Herb Hall. Di Aula Megah, mayat dan darah masih ada. Namun, saat ini, beberapa sosok lagi berdiri di sana. Dua di antaranya adalah Raja Pedang Berdarah dan Nyonya Hua. Tokoh lainnya adalah para ahli yang baru saja tiba di Balai Seribu Ramuan untuk mencari orang yang lebih tua. Ketika mereka melihat mayat Raja yang tak terhitung jumlahnya di Aula, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pertarungan macam apa yang baru saja terjadi? Mengapa mereka tidak merasakannya? Kita harus tahu bahwa meskipun pertarungan antar Raja dilindungi oleh sebuah formasi, itu tetap akan menggemparkan dunia. Apalagi ketika begitu banyak Raja yang menyerang bersama-sama. Mereka mungkin akan merobohkan seluruh Balai Seribu Ramuan. Namun, mereka bahkan tidak merasakan sedikitpun energi. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, pembunuhan instan. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Di depan, Nyonya Hua memandang Raja Pedang berdarah dan bertanya dengan hati-hati. Tuanku, apa yang harus kami lakukan? Haruskah kita melaporkan hal ini kepada keluarga Ki? Biarkan keluarga Ki mengirim ahli untuk membunuh anak itu. Omong kosong. Raja Pedang berdarah tiba-tiba meledak, dan lautan darah melonjak dari tubuhnya. Nyonya Hua sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah, gemetar. Raja Pedang berdarah itu seperti Dewa Iblis ketika dia berkata dengan dingin, Kalian semua melihat apa yang terjadi hari ini. Seorang pemuda langsung membunuh lebih dari selusin raja dan mengalahkan Raja Pedang Logam dalam satu gerakan. Apakah menurut Anda orang seperti itu sederhana? Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang biasa? Meskipun kami didukung oleh keluarga Ki, terus terang, kami hanyalah anjing dari keluarga Ki. Jika kita benar-benar menyinggung sosok yang menggemparkan dunia, akankah keluarga Ki mempertaruhkan nyawanya demi kita. Nyonya Hua hampir pingsan saat mendengar ini. Para tetua lainnya juga terdiam. Memang itulah yang terjadi. Towsan Herb Hall mereka adalah seorang tiran di Giant Armor City. Mereka bahkan terkenal di kota lain. Namun, di mata keluarga Ki, mereka terlalu kecil. Untuk keberadaan seperti keluarga Ki, akan mudah bagi mereka untuk membunuh mereka. Belum lagi keluarga Ki, bahkan Lin Suan yang baru saja pergi, bisa membunuh mereka dengan mudah. Mungkin semudah meniup debu. Tuanku, jangan khawatir. Saya mengerti. Saya tidak akan berani mengatakan hal seperti itu lagi. Nyonya Hua memohon belas kasihan. Raja Pedang Berdarah mendengus dingin. Bangun, banyak hal terjadi terlalu tiba-tiba. Saya tidak menyalahkan Anda karena mempunyai pemikiran seperti itu. Saat dia berbicara, dia terdiam. Dia, Raja Pedang Berdarah, hanyalah seorang kultifator nakal di masa lalu. Namun, dia mampu berdiri di atas begitu banyak orang jenius. Apa yang dia andalkan? Itu bukan bakat atau kerja kerasnya. Itu adalah kemampuannya untuk melihat menembus orang. Dengan kemampuan ini, dia mengandalkan banyak orang dan akhirnya berhasil memanjat cabang keluarga Ki. Begitulah cara dia memperoleh statusnya saat ini. Sekarang, perasaan yang diberikan Lin Suan padanya terlalu berbahaya. Dia telah hidup selama beberapa ratus tahun dan secara alami tahu bahwa pemuda ini terlalu menakutkan dan memiliki potensi yang tak tertandingi. Dia benar-benar naga sejati yang tidak bisa terpancing. Dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kalau tidak, dia mungkin akan mati tanpa kuburan. Turunkan pesanan. Kirim orang untuk melindungi Fang Hao secara rahasia. Mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Dia bisa melihat bahwa Fang Hao adalah teman Lin Suan. Sebelumnya, karena Fang Hao terluka maka Lin Suan melawan seluruh balai seribu ramuan. Dia tidak bisa mendeteksi keberadaan seseorang seperti Lin Suan. Terlebih lagi, dia tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara dia bisa menjilat Lin Suan adalah dengan melindungi Fang Hao dan bahkan memberinya banyak manfaat. Tetua di samping mengerutkan kening. Dia bertanya-tanya dari mana asal anak ini. Kami telah mendengar tentang sebagian besar orang jenius di Cloud Returning Planet. Namun, orang di hadapan kita ini sepertinya sangat asing. Kami tidak tahu. Raja Pedang Berdarah menggelengkan kepalanya. Mungkin kualifikasi kita terlalu rendah dan kita tidak dapat memahami level teratas. Mungkin dia jenius baru dari keluarga atau sekte terkemuka. 3.120. Memang itulah yang terjadi. Semua orang menghela nafas. Meskipun mereka kuat, keseluruhan Cloud Returning Planet terlalu besar. Oleh 10 ribu ramuan bukanlah apa-apa. Belum lagi balai 10 ribu ramuan, meskipun keluarga Ki di belakang mereka adalah raksasa, mereka bukanlah yang terbaik. Ada keluarga lain yang lebih kuat dari keluarga Ki. Selain itu, ada kemungkinan lain. Pada saat itu, Raja Pedang Berdarah berbicara lagi. Para tetua lainnya bingung. Kemungkinan apa? Dia mungkin bukan dari Cloud Returning Planet. Apa? Begitu dia mengatakan itu, para tetua gemetar dan hampir berlutut di tanah karena ketakutan. Nyonya Hua hampir pingsan karena ketakutan. Jika dia bukan dari Cloud Returning Planet, mungkinkah dia berasal dari planet lain? Saya hanya menebak. Namun, banyak wajah asing yang datang ke Cloud Returning Planet baru-baru ini. Anda harus tahu bahwa jalur langit berbintang kuno telah terbuka. Cloud Returning Planet adalah perhentian yang sangat penting. Tidak aneh jika para jenius dari planet lain datang ke sini. Jika dia benar-benar seorang jenius yang telah melangkah ke jalur langit berbintang kuno, Anda harus tahu cara memperlakukannya. Para tetua dipenuhi keringat dingin. Tentu saja mereka tahu. Seorang jenius yang telah melangkah ke jalur langit berbintang kuno sedang berjalan di jalur Kaisar Agung. Semuanya adalah jenius terkemuka. Jika mereka memprovokasi orang seperti itu, mereka mungkin tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Setelah mengetahui betapa menakutkannya Lin Suan, Raja Pedang Berdarah dan yang lainnya bahkan lebih kagum. Oleh karena itu, mereka segera mengambil tindakan. Pertama, mereka mengirim orang untuk melindungi Fang Hao secara diam-diam. Kedua, mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan ramuan spiritual yang ditinggalkan Lin Suan. Tentu saja, Raja Pedang Berdarah masih harus melakukan perjalanan ke keluarga Qi untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Di sisi lain, mereka berempat duduk di sebuah ruangan pribadi yang indah dan antik. Dua pria dan dua wanita. Mereka adalah kelompok Lin Suan. Pada saat itu, wanita berbaju hitam dan King King sedang mengamati Lin Suan dengan tatapan penasaran. Melalui obrolan sepanjang jalan, Lin Suan juga mengetahui bahwa wanita berpakaian hitam ini bernama Nalan Yan Ran. Nalan Yan Ran sepertinya sangat tertarik pada Lin Suan. Dia terus berbelit-belit, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak tahu dari mana Lin Suan berasal. Lin Gongzi, apa rencanamu selanjutnya? Nalan Yan Ran bertanya dengan lembut. King King dan Fang Hao juga menonton dengan gugup. Lin Suan mengetukkan jarinya di atas meja, menghasilkan suara berirama. Selanjutnya, saya akan terus mengumpulkan ramuan spiritual. Saya membutuhkan ramuan spiritual yang banyak, sekitar seribu jenis. Apalagi tahun-tahun yang dibutuhkan juga relatif lama, sehingga mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkannya. Tentu saja, ada satu hal lagi, tapi terserah takdir. Artinya, saya sedang mencari tungku. Perapian, mungkinkah Lin Gongzi adalah seorang alkemis? King King berteriak. Mata Nalan Yan Ran juga berbinar. Fang Hao bahkan lebih terkejut lagi. Alkemis adalah pekerjaan yang berkaitan erat dengan seni bela diri. Itu selalu dicari oleh banyak seniman bela diri. Para pengrajin dan zong itu diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh klan-klan besar. Bagaimanapun, pil obat terlalu penting bagi seniman bela diri. Terlepas dari apakah itu pemulihan, pengobatan, terobosan, atau kelangsungan hidup, itu dapat digunakan kapan saja. Benar sekali, saya memang seorang alkemis. Lin Suan mengangguk. Menurutnya, ini mungkin identitas yang sangat bagus. Selain itu, itu akan membantunya mengumpulkan ramuan roh yang dia butuhkan dengan lebih cepat. Tidak heran, Nalan Yan Ran dan yang lainnya terkejut. Tidak heran Lin Suan ingin mengumpulkan begitu banyak ramuan spiritual. Ternyata dia adalah seorang alkemis. Oh iya, Lin Gongzi, kalau kamu mau tungku, mungkin aku tahu tempatnya. Nalan Yan Ran tiba-tiba berkata. Oh di mana, Lin Suan mengangkat alisnya. Dia memang membutuhkan tungku. Sebelumnya, dia memiliki 10 ribu bis ding, tapi itu tidak cukup sekarang. Sebagian besar pil yang dimurnikannya ditujukan untuk raja yang tak terkalahkan. Di masa depan, dia bahkan akan memurnikan pil untuk setengah orang suci dan orang suci. Karena itu, dia harus mencari tungku baru. Void Divine Furnace memang bagus, tetapi dengan kekuatan Lin Suan saat ini, dia tidak bisa mengendalikannya. Beberapa bulan lagi akan ada acara akbar. Pada acara itu, beberapa harta karun akan diperkenalkan. Di antaranya, ada tungku yang konon sangat mengesankan. Apakah Anda berbicara tentang pavilion Tian Fang? Saya juga tahu itu. Pada saat itu, mungkin akan menarik banyak alkemis, ahli, dan jenius. Itu adalah peristiwa besar. King King berkata dari samping. Fang Hao mengangguk. Jelas sekali, mereka semua mengetahuinya. Pavilion Tian Fang, Lin Suan menyipitkan matanya. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan ke sana ketika waktunya tiba. Semua orang mengobrol sampai larut malam. Keesokan harinya, Lin Suan mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga. Bagaimanapun, kedua belah pihak punya urusan masing-masing. Lin Suan juga ingin melihat-lihat Cloud Returning Planet. Saudara Lin, selamat tinggal. Fang Hao memandang Lin Suan, hatinya dipenuhi dengan emosi. Di sisi lain, Nalan Yan Ran melambaikan tangan kecilnya. Lin Gong Xi, selamat tinggal di pavilion Tian Fang. Lin Suan melambaikan tangannya, berubah menjadi sinar cahaya pedang, dan menghilang ke langit. Kemudian, dia memanggil monyet putih kecil itu. Kemampuan berburu harta karun orang ini tak tertandingi. Monyet putih kecil mengendalikan mangkuk harta karun dan menunjuk ke suatu arah. Lin Suan meningkatkan kecepatannya. Beberapa hari kemudian, dia berhenti. Di bawahnya ada rawa gelap tak berujung. Lin Suan menggunakan mata dewa rahasia surgawi dan bisa merasakan banyak aura yang datang dari bawah. Di antaranya, banyak aura yang membuatnya merasa segar. Sepertinya ini benar-benar harta karun. Dengan mengayunkan tubuhnya, dia membawa monyet putih kecil itu ke dalam hutan di bawah. Di rawa gelap di bawah, ada banyak sekali sosok yang bergerak. Orang-orang ini semuanya adalah raja yang tak terkalahkan. Jumlahnya ada lusinan. Pemimpinnya adalah seorang wanita berwajah dingin berbaju putih. Dia sangat menarik perhatian di rawa yang gelap. Nona kedua, kami sudah berjalan berhari-hari, tapi masih belum menemukannya. Apakah berita itu palsu? Seorang lelaki tua di sebelahnya mengerutkan kening dan bertanya. Wanita berkulit putih bernama Nona kedua memasang ekspresi dingin. Teruslah mencari. Meski butuh 8 hingga 10 tahun, kamu harus menemukannya. Mendengar ini, para raja yang tak terkalahkan di belakangnya mempercepat langkahnya. Bahkan ada susunan megah di langit yang menyebar ke segala arah saat mereka bergerak. Ada cermin kuno di atas kepala wanita berkulit putih. Itu bersinar ke segala arah dan melepaskan ribuan aura. Jelas sekali mereka sedang mencari sesuatu. Wanita berbaju putih itu bernama Kisiyu. Dia adalah putri kecil dari keluarga Ki dan memiliki status yang sangat tinggi. Kali ini, dia datang ke rawa gelap untuk mencari obat roh yang disebut buah ulat sutera langit. Ini karena leluhur keluarga Ki terluka parah dan kondisinya semakin parah. Jika dia tidak bisa disembuhkan, dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 10 tahun. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh keluarga Ki. Namun, keluarga Ki telah mencari metode yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menyembuhkan leluhurnya. Baru-baru ini, Kisiyu melihat di sebuah buku kuno bahwa mungkin ada harapan bagi buah ulat sutera langit. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya dan akhirnya menemukan sedikit informasi. Di kedalaman rawa yang gelap, ada buah ulat sutera langit. Oleh karena itu, Kisiyu membawa sejumlah besar raja yang tak terkalahkan untuk mencarinya. Namun, mereka telah mencari selama sebulan dan belum menemukannya. Rawa gelap itu terlalu luas. Jika mereka mencari tanpa tujuan, mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan pencarian dalam beberapa tahun. Untungnya, Kisiyu adalah putri kecil dari keluarga Ki dan memiliki banyak harta di tangannya. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia dapat mengurangi waktu pencarian secara signifikan. Bas dengungan-dengungan Tiba-tiba, cermin kuno di atasnya bergetar, dan susunan di sekitarnya berkedip-kedip dengan cahaya tak berujung. Terima kasih.